Selamat hari Selasa, selamat bertemu kembali dalam PH Online GKA Emanuel Malang. Sudara-sudara, hari ini kita akan membahas lanjutan dari Matthew Fasal yang ke-12. Kita akan membaca dari Matthew 12 ayat ke-33 sampai ke-37. Beginilah firman Tuhan, Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya belajar. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berbagailah kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita membahasnya. Bapak yang di surga, terima kasih. Kami boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk membahas firman Tuhan. Urapilah kami dengan rohmu, supaya firmanmu sungguh hidup, dan menuntun kami untuk memuliakan namamu, berjalan dalam kebenaranmu. Demi securuh selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah masih dalam satu konteks dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuk setan, sehingga dia menjadi buta dan bisu. Setelah dia menyembuhkannya, orang-orang farisi dan aklitratu berkata, dia menyembuhkan atau dia mengusir setan itu dengan kuasa setan lagi. Dengan kuasa Beelzebul. Nah, saudara-saudara sekalian, pada orang-orang farisi itulah Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini. Ya, perkataan ini. Dikatakan, jika lo ada satu pohon kamu katakan baik, baik pula buahnya. Jika lo satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari pohon, dari buahnya pohon itu dikenal. Itu sejajar dengan ayat yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Nah, saudara-saudara, dengan begitu Tuhan Yesus mengatakan orang-orang farisi, saya itu melakukan sesuatu yang baik sebetulnya. Saya menyembuhkan orang yang sakit, yang dirasuk setan. Orang yang tadinya matanya buta, jadi melihat. Orang yang tadinya bisu, jadi berkata-kata. Tetapi, engkau melihat hal yang baik itu dengan hati yang buruk. Sehingga apa yang keluar dari perkataanmu adalah hal yang buruk. Engkau menuduh saya mengusir setan itu dengan kuasa setan. Yang sama sekali tidak benar. Kenapa kamu bisa melakukan hal-hal yang buruk? Sebab di dalam hatimu ada kebencian, ada iri hati, ada ketidaksenangan, sehingga engkau mengeluarkannya dalam perkataanmu itu. Nah, itu saudara-saudara sekalian ya. Nah, Tuhan Yesus menyebut orang farisi dengan teguran yang keras. Nah, kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita mesti mengingat diri kita sendiri. Kita juga menyadari Tuhan bisa menegur kita dengan keras. Dia mengatakan, kamu ketuluran ular beludak. Ular beludak itu adalah semacam ular yang ada di gurun pasir pada zaman Alkitab. Ya, dan ular itu bisa tinggal di padang gurun dan warnanya itu mirip dengan pasir itu, sehingga dia bisa menyembunyikan diri. Tetapi dia sangat berpisah. Dia bisa menyakiti orang dan patungannya bisa membuat mati. Bukan cuma Tuhan Yesus mengatakan ini ya, tetapi Yohanes Mbaptis juga mengatakan pada orang farisi dan akhli Taurat itu, kamu itu ketuluran ular beludak. Artinya apa? Artinya sesungguhnya sekalipun kamu kelihatan baik, di dalemnya, di dalemnya, dalam hatimu itu ada sesuatu yang jahat. Dan itu nyata dari perkataanmu. Nah, setelah-setelah sekalian, dari situlah kita belajar hari ini dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang keluar dari perkataan kita itu muncul dari hati kita. Karena itu, mari kita berhati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Sebab, sesungguhnya lah orang akan menilai kita, melihat kita dari perkataan kita kok. Kita nggak perlu waktu panjang untuk tahu orang ini bagaimana hatinya, dari cara dia ngomong. Dari perkataan-perkataan yang keluar. Soalnya kalau perkataan-perkataannya baik, kita tahu orang itu baik. Tapi kalau perkataan-perkataannya kotor, hati orang itu kotor. Kalau perkataannya itu bersih, hati orang itu bersih. Apa yang dalam perbendaraan ini yang dikeluarkan, apa yang dalam perbendaraan ini yang kita keluarkan dari mulut kita. Sebab itu, mari kita menjaganya. Menjaganya. Bukan menjaga perkataannya, tetapi kita menjaga hati kita. Nah, bagaimana kita tahu hati kita? Nah, dengan memperhatikan apa yang kita katakan. Kalau kita katakan hal-hal yang buruk, kita jadi harus aware. Kita harus hati-hati. Harus mawas diri. Jangan-jangan hati saya ini kurang baik. Bagaimana membuat hati kita ini baik? Masukkanlah hal-hal yang baik. Firman Tuhan ini. Kalau hal-hal yang baik itu masuk dalam hati kita, maka kita akan mengeluarkan hal-hal yang baik juga dalam perkataan-perkataan kita. Karena perkataan kita itu akan menyatakan hati kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan, bahwa menurut perkataanmu, kamu akan dihakimi. Perkataan yang mana? Kata Tuhan, ada satu kata yang indah dikatakan di situ, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, itulah yang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata sia-sia. Nah, kata sia-sia yang dipakai Tuhan Yesus ini, bahasa aslinya adalah a-ergos. A-ergos. Ergos itu, ergon itu adalah artinya kerja atau perbuatan. A itu tidak. Ya, artinya tidak. Apa itu? Tidak berguna. Nah, setelah-setelah, apa kata tidak berguna ini? Yang pertama, itu adalah kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang membahayakan, bahkan mencelakakan. Kata-kata yang merusakkan. Kata-kata yang kita keluarkan, umpatan-umpatan, perkataan yang keras, yang membuat kita nanti itu menyesali, kenapa saya ngomong gitu. Kata-kata itu waktu dikeluarkan, menyakitkan hati orang, membawa kehancuran, membuat fitnahan, dan kemudian itu terus berlanjut, membawa kerusakan demi kerusakan. Nah, kata-kata itu Tuhan Yesus katakan, itu akan dihakimi nanti. Ya, kita akan bertanggung jawabkan kata-kata kita yang membawa kerusakan pada hidup orang lain, pada orang-orang di sekitar kita. Karena itu mari kita berhati-hati, saudara-saudara, ketika kita mengatakan perkataan-perkataan itu. Karena perkataan yang menyakitkan orang itu, akan membuat orang dia celaka. Dan kita bertanggung jawab kecelakaan orang itu, kalau kita mengatakan hal yang membuat dia celaka itu. Mari kita membangun perkataan kita di perkataan yang baik. Kata seorang filsuf itu lebih baik, melempar batu tidak dengan sengaja, lalu keliru kena kepala orang, dibandingkan melontarkan perkataan yang mengenai hati orang, dan menimbulkan kerusakannya. Karena itu akan membawa hal yang buruk. Perhatikan apa yang kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Dan bagaimana kita bisa menjaganya? Sekali lagi, kalau kita mengatakan perkataan Tuhan Yesus, ya kita menjaga hati kita dulu. Bukan menjaga perkataan kita ya. Karena apa yang keluar dari perkataan itu adalah dari hati. Punyailah hati yang baik, yang bersih. Nah kita akan mengatakan apa yang baik, apa yang bersih pada orang lain. Yang kedua, tapi juga punya arti begini, kata-kata yang sia-sia itu, adalah kata yang tidak kita pikirkan. Kata-kata yang tidak kita sengaja. Yang mana itu? Kata-kata yang kita katakan, sesungguhnya waktu kita tidak dilihat orang. Nah itu dia ya. Rasa orang mengatakan, kita ini sekalipun hati kita jahat ya, kita bisa munafik kok, kita bisa pakai topeng. Waktu kita ketemu dengan orang yang terhormat, orang yang baik, orang yang mungkin Tuhan kita, yang menguntungkan kita, kita tahu kita mesti menjaga perkataan kita. Saya tidak akan mengatakan hal yang buruk, saya tidak akan mengatakan hal yang baik, saya tidak akan memaki orang, saya akan memuji orang, dan saya bisa membuat orang itu terpesona oleh perkataan-perkataan kita. Kenapa? Ya karena kita atur. Begitu ya. Nah apa kata sia-sia itu? Nah kata sia-sia ini adalah kata yang tidak kita atur. Artinya begitu. Ya. Kapan itu? Nah waktu kita di rumah. Begitu ya. Waktu kita ketemu dengan anak kita dan marah kepada mereka. Kadang-kadang kita gak ngomongnya itu meluap dari hati saja ya tanpa kita atur. Waktu kita sedang nyetir, diserobot orang, lalu kita mengeluarkan kata-kata kotor. Begitu ya. Itu yang namanya kata sia-sia itu. Hal-hal yang kita katakan gerutuan-gerutuan bahkan gurauan-gurauan yang gak kita sadari itu yang sesungguhnya menyatakan hati kita. Nah saudara-saudara karena itu mari kita berhati-hati dengan hal-hal semacam itu. Ya. Hati-hati dengan gurauan-gurauan kita. Hati-hati dengan apa yang kita katakan pada orang-orang yang gak terlalu kita hormati. Anak-anak kita, suami kita, istri kita, atau orang-orang bawahan kita. Mari kita berhati-hati. Mari kita menjaganya. Bagaimana menjaganya sekali lagi? Jagalah hatimu. Sebab yang keluar itu adalah apa yang ada dalam hatimu. Nah masalahnya saudara-saudara, bagaimana kita menjaga hati kita? Harus kita akui ya, kita semua ini orang yang bersalah dalam perkataan kita. Saya juga. Semua kita bersalah dalam perkataan kita. Kalau kita mau dibenarkan karena omongan kita, sesungguhnya gak ada orang yang benar dihadapan Tuhan. Jadi bagaimana kita mesti menghadap penghakiman nanti? Kita mesti menghadap pertama-tama dengan hati yang diperbarui oleh Tuhan. Keselamatan di dalam Kristus, Yesus. Pertolongan roh, kudus. Dan biarlah oleh karena anugerah Tuhan lah hati kita itu diperbarui. Oleh karena anugerah Tuhan, perkataan kita menjadi perkataan yang membawa berkat. Dan kalau kita nanti bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dalam penghakiman. Biarlah kita ini bukan menjadi orang yang baik hati kita, perkataan kita karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Karena Dia sajalah yang bisa menuntun kita menjadi saluran berkat lalu diperkataan kita dan kita akan dibenarkan dalam penghakiman karena kasih karunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk peringatanmu hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk menjaga hati kami. Jikalau bukan Tuhan yang menuntun kami, sungguh Tuhan, kami adalah orang-orang yang bersalah dalam perkataan kami. Ampunilah dosa kami dan kiranya Engkau yang mengubah hati kami. Engkau yang menguasainya dengan roh kudus. Dan tuntunlah kami supaya kami mempunyai perkataan-perkataan yang menjadi saluran berkat. Membawa kebaikan bagi sesama kami. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa keselamatan dan sukacita waktu kami nanti pulang ke sorga. Waktu kami diperhadapkan dengan penghakiman yang abadi. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus juru selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti sore setara-setara kita berdiskusi jam 6 sore lalu kita akan berdoa bersama-sama jam 7. Tuhan Yesus memberkati.